Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam merenungan Harian Toraya Edisi Rabu 28 Desember 2022 Bersama Jemaat Betlehem Terakan Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga pada pagi hari ini kita masih boleh dibangunkan dengan Tuhan yang sehat tanpa kekurangan apapun Untuk melanjutkan kegiatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita Untuk melandasi kegiatan kita Mari sama-sama kita bersiapkan hati kita Untuk dituntun firman Tuhan Namun sebelum membaca firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Kami bersyukur ya Tuhan Atas segala jalan ahmat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Kami boleh diberi anugerah kehidupan Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan apapun Untuk menunjukkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan Untuk melanjutkan segala tubuh tanggung jawab Yang Tuhan mandatkan kepada kami ya Tuhan Pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan melindungkan firmanmu Dan yang kau berkenan melindungi menuntun kami dalam sepanjang pembacaan firmanmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini telah dipersiapkan Dari Yesaya pasal 26 Ayat 1 sampai ayat yang ke 9 Firman Tuhan berkata demikian Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda Pada kita ada kota yang kuat Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng Bukalah pintu-pintu gerbang Supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia Yang hatinya tegu kau jagai dengan damai sejahtera Sebab kepadamulah ia percaya Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi Kota yang berbenteng telah direndakannya Direndakannya sampai ke tanah Dan dijampakannya sampai ke demu Kaki orang-orang sengsara Telah pak kaki orang-orang lemah Akan menginjak-injakannya Jejak orang benar adalah lurus Sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya Ya Tuhan kami juga menantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau Dengan segenap jiwa Aku merindukan Engkau pada waktu malam Juga dengan sepenuh hati Aku mencari Engkau pada waktu pagi Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi Maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar Amin Salam sejahtera untuk kita semua Permantuhan yang telah kita dengar Diberi tema aman dan damai bersama Tuhan Mana manusia merampak sesolah puam Ketika dalam keadaan aman dan semuanya berjalan baik Maka untuk mengatakan kita beriman dan percaya kepada Tuhan adalah hal yang mudah Tetapi saat berada dalam pendilitan dan kesesakan Maka bukan tidak mungkin kita akan menupakan perikatan beriman tersebut Berbeda dengan kesaksian Nabi Yesaya yang mengatakan Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang dikal Ia mengagumkan dan memuji Tuhan Karena bagi Yesaya Tuhan adalah pribadi yang berkuasa Karena itu Ia mengatakan Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lima Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya Perlindungan terhadap angin berikut Pengungan terhadap panas terik Meskipun masalah dan kesulitan sedang menamu di sekililingnya Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan akan tetap Melaksakan aman dan damai yang sempurna Namun seringkali ketika berada dalam kesulitan yang berat Kita lebih cenderung melihat kepada kesulitan itu sendiri Daripada berpaling kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita Hal ini membuat kita lebih mendengar kepada bunyi guru Dan akan terus melihat kilatan petir Semua ini akan menemakan iman dan membuat kita merasa takut Jangan mau diperdaya oleh Iblis Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kita lebih dari Ada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Kita adalah umat yang telah dimenangkan dan dimedekakan Di dalam Kristus melalui kebangkitannya Mengelahkan maut Amin Firman Tuhan Untuk merespon firman Tuhan Yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini Mari kita kembali mengucap syukur di dalam doa Kita berdoa Kami kembali menaikan ungkapan syukur kami ya Tuhan Atas segala berkat ramah Tuhan yang selalunya dalam kehidupan kami Pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan dan melindungkan firman-Mu Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami Terlebih khusus untuk melandasi kegiatan kami di pagi hari ini ya Tuhan Alah Bapak dalam kegiatan surga Kami akan melaksanakan segala aktivitas kami Kiranya Engkau tetap menuntun, menyertai Di dalam segala tugas kami Jawab kami yang akan kami laksanakan hari ini ya Tuhan Ya Tuhan ala Bapak kami dalam kegiatan surga Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin Terima kasih telah menonton!